Maaf banget ya kalo telat 6 menit karena tadi saya keasikan catan Ya halo semuanya Hai Gimana fotonya bagus gak nih? Ini dipotohin lulu sih Secara tidak sengaja Tapi kayak menurut gue bagus gitu Iya abis cerhat sama Anil Alah gak ada tugas Wuh banyak banget guys Aku ada Aduh banyak deh gue gak mau pikirin dulu Gue mau Abis ini mau kegiatan ya Bagus kayak anak hilang Oke Gak sih sebenernya ini Fotonya biasa aja Tapi aku melihat kayak rambutnya bagus Jadi aku kayak Nugas bareng lah Aku gak nugas sih Maksudnya aku lagi gak kerjain tugas gitu Ya abis ini soalnya aku Sebenernya tuh aku kegiatan Aku tuh jalan jam Satu Gue tuh jalan jam Sabtu Cuman Karena kayak Kita mau show Kita mau cerita-cerita Tentang hal yang membuat saya bahagia nih ya Kalian tau gak sih Sumpah hari ini tuh kayak Semoga aja ini berlangsung Sampai malam hari ya Maksudnya kebahagiaannya gitu Nih Masih kalian bertanya kan Yang pertama itu adalah Ya ini aneh sih Cuman kan aku kemarin abis cerita kan Kalo Kartu ATM aku tuh Ilang Bukan ilang Kartu ATM aku tuh Ketinggalan di Mesin ATM Karena aku gak ngambil Karena gue lupa gitu kan Itu pertama Terus Tadi pagi Pas aku bangun Turun dari kasur Itu Kartu ATMku sudah kembali Jadi Aku Kartu ATM aku udah diurus sama papi aku Sebenernya kan kalo misalnya kayak di ATM gitu Kalo misalnya Perginya Papaku tuh Perginya jam 10an gitu Misalnya kan ngantrinya kayak udah nomor 700an gitu kan Tapi karena Bapak gue ada Orang dalem gitu ya Gak orang dalem sih Jadi kayak Temennya gitu Jadi bisa diurusnya jadi cepet Terus Aku sekarang udah punya kartu ATM lagi Itu Pertama sih ya Yang paling gue seneng banget gitu Terus Yang kedua adalah Tadi tuh aku Pergi Sama abang aku Sama adek aku Mau nganterin adek aku Ke Kerja kelompok Jadi kita nganterin naik motor gitu Nah motor abang aku itu kan Yang Bukan motor gede Bukan apa sih Nmax gitu kan Nmax Jadi kan jok depan Bukan jok depan Kayak bodi depannya tuh kan gede kan Nah itu tuh Aku goncing tiga Tapi akunya di depan Karena diantara kita bertiga Badan aku yang paling kecil Jadi kayak menurut gue itu Salah satu yang kayak Membahagiakan Terus Terang aja itu deket kok Deket banget rumahnya Nah Terus Di deket rumah temen Adek aku itu Ada Mukidi Nah di Mukidi Terus aku bilang Eh beli es krim yuk Gitu kan Eh beli es krim gitu kan Tapi kita gak bawa dompet Untungnya kita ada Oran Pay itu Kita punya e-wallet gitu kan Mau gak mau Gue lagi yang beliin Karena kayak Kenapa nih abang sama adek gue tuh Minta Jajanin terus Gitu kan Nah itu udah Abis itu Aku beli kan Beli es krim Aku nih beli es krim Terus Aku bilang kayak gini Mbak bisa pake Oran Pay Eh ternyata bisa Dan diskon 40% Itu membuat saya bahagia ya Jujur Saya bahagia banget Pas itu Abis itu Udah tuh Pas Jadi aku tuh Pesen sundae coklat 5 Buat mbak aku Pape aku Sama temen adek aku Ada Gitu kan 5 Terus aku pesen Es krim kon itu Satu Buat gue doang Gak tau kenapa Gue yang terlalu ngegas Atau gimana-gimana Gitu ya Jadi Kon es krimnya tuh Aku ambil Tapi pas aku ambil Ngetekan sama jempol gue Jadi Jadi bolong gitu Jadi Mungkin karena tangan saya Terlalu ngegas gitu ya Terlalu ngegas Jadi pas aku ambil Itu Kornnya bolong Mana Ini kan Siang-siang gitu ya Ini cuacanya lagi panas gitu Walaupun udaranya dingin Tapi kan ada maka tahari Jadi itu selama di perjalanan Bocor Tapi Iya sih Orang-orang tuh mikirnya kayak Itu Apa sih namanya Keburukan ya Tapi menurut gue itu Kebahagiaan gitu Karena Karena itu lucu banget Sumpah sih Kalian Aku sebenernya Pengen nge-share videonya kan Itu aku videoin Cuman Videonya tuh Bermerek gitu loh Jadi gak bisa di-share Jadi Ya udah gitu Udah gitu kan Terus Jadi selama perjalanan tuh Netes-netes Es krimnya Gue makanin Gue makanin Itu Tetep aja Orang kan Atasnya netes Baunya udah bolong Gitu Jadi Terlalu kerauk Gitu ya Emang gak dipakein tisu lah Nah itu Masalahnya tisu Kan kalo es krim kon itu Sekarang dia ngasihnya kayak Di tempat bulet-bulet gitu kan Jadi aku main ambil aja gitu Tisunya tuh ada di Es krim sandi coklatnya Gue juga gak ngerti Terus udah tuh Udah aku nganter Nganter Adek aku Terus Adek aku bilang Kak temen gue ada dua gitu Yaudah dong Aku mikirnya tuh kayak Temennya dua Terus abang aku Mbak aku Soalnya papi aku Tiga Udah deh Udah kan lima gitu Yaudah nih Ambil Terus kayak Pas nyampe situ Loh Berarti gue ambil tiga ya Loh kok tiga kan temen lo dua Terus kayak Kata adek gue Loh Buat gue mana Jadi kayak Dia inget pesenan temennya Tapi dia gak inget Dia pesen buat diri dia Jadi Jadi Terus dia bilang Ya gimana dong Masalahnya Mbak sama papi aku kan udah pesen juga kan Yaudah ambil dua aja Lu gak usah deh gitu Lah kok gitu sih kan Gue yang minta Kata dia gitu kan Nah abis itu Aku bilang kayak gini Temen lo yang satu udah dateng Terus dia bilang Belum Yaudah cepet-cepet makan Karena kan kayak gak enak gitu gak sih Udah cepet makan Makan-makan Sebelum temennya dateng Akhirnya tuh udah mereka makan tuh kan Terus udah tuh gue sama abang gue pulang Pas pulang Itu kita kayak ngeliat Odong-odong Odong-odong mobil gitu kan Nah Isinya tuh kayak anak-anak gitu Anak-anaknya tuh kayak ngeliatin kita gitu Ngeliatin terus Kayak gue tuh bingung Kenapa dia ngeliatin Ternyata dia ngeliatinnya tuh karena Gak tau ya Tapi kayak Dia ngeliatinnya karena Karena aku bawa handphone gitu Gak ngerti sih maksudnya gimana Terus pas itu Aku dadahin kan Sumpah aku mau share videonya sih Kayaknya Kalau misalnya Kayaknya bisa dari sensor Dikit-dikit gitu Aku dadahin kan Terus mereka Apa dadahin aku balik Sumpah Terus pas aku videoin Aku kan videoin kan Terus dia bilang gini Ih di videoin Di videoin gitu Padahal tuh gue kayak gembel banget Sumpah Kayak gue belum mandi gitu kan Cuman kayak Seneng aja gak sih Kayak Aku kan dadahin gitu Aku pikir tuh dia bakal yang kayak Apaan sini orang freak banget gitu kan Tapi dia malah kayak dadahin Bahkan tuh ya Waktu aku nyalip Si mobilnya itu Itu satu mobil penuh Dia kayak Halo halo gitu-gitu Sumpah Kayak Kayak bocil-bocil gitu Lucu dah Terus kayak Halo halo gitu Dadah Dadah Aku gitu-gituin Sumpah ada Jadi kayak Aduh Membuat mood saya Jadi bagus gitu ya Itu sih Semoga aja Semoga aja Ini selanjutnya Nanti kan aku ada kegiatan gitu kan Semoga aja di kegiatan selanjutnya Saya mendapatkan Mood yang lebih baik lagi gitu Iya kayaknya hari ini seneng Cuman tuh kayak Aku tuh Apa sih namanya Suka gitu Kayak merhatiin Hal-hal kecil kayak gini Kayak Ada kan Kadang dulu tuh ya Dulu aku tuh Cuman seneng ketika aku beli barang Atau kayak Ketika aku kayak Buka paket atau apa gitu ya Cuman kadangnya kayak gini Itu tuh kayak Gila ya mood gue tuh Langsung naik banget gitu Gara-gara kayak ginian Padahal Pas bangun-bangun tuh Aku udah Lumayan agak kesel Karena Aku ditagihin tugas kan Iya sih Gue tau gue salah Maksudnya kayak tugas gue numpuk banget Tapi gue juga bingung Kerjainnya tuh kapan Ngerti gak sih Maksudnya Kayak Gue mau kerjain gitu Gue juga tau Maksudnya ini tanggung jawab gitu Tapi terkadang tuh kayak Aduh kerjainnya kapan ya gitu Mau dicicil juga kayak bingung Harus mulai dari mana gitu Jadi kayak Setelah dapet hal sederhana gini Jadi kayak Iya sih bener Makin gede bahagia tuh Makin sederhana sih Bener Now ola now Gak bisa sih Saya sibuk banget Iya sih Jujur kayak Mungkin gue menyebuk-nyibukkan diri kali ya So sibuk aja sih Iya sesimpel itu sih sebenernya Sini gue kerjain Sebenernya jawabannya udah ada Ini Pasti kalian kayak Aduh Pasti kalian terheran-heran kan sama aku Kayak kenapa kok bisa gak ngerjain tugas gitu Tapi Tapi Sebenernya Kalo di Gimana ya Aku tuh kadang ngerasa Misalnya nih kalian punya Punya masalah tentang powerbank gitu Terus anggapan orang lain tuh kayak Ah yalah powerbank ilang doang Blah 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 Tapi kayak Lu bisa ngomong kayak gitu Karena lu gak ngerasain gitu Ngerti gak sih Kayak Lu Lu gak ngerasain Jadi lu cuman Lu bilang kayak gitu Jadi Kalo misalnya Kalian cerita pun Ke orang itu Orang itu tuh Emang sih mungkin ada beberapa yang ngerti Cuman Gak bisa Apa ya Gak bisa Mungkin gak bisa relate Karena dia gak ngerasain gitu kan Ngerti kan maksudnya Kayak misalnya nih Iya aku gak ngerjain tugas Soalnya aku Kayak Misal ya Misal Soalnya aku Lagi banyak kegiatan gitu Terus kayak Kayak orang tuh mikirnya pasti kan Ya kan bisa pulang kegiatan gitu Tapi Iya Menurut lu bisa Tapi gak buat gue gitu loh Jadi kayak Susah sih kalo misalnya Jadi kadang tuh kalo misalnya Guru aku kayak marah-marah gitu Gue cuman bilang Iya Saya Saya kerjain ser nanti Udah sih gitu aja Jadi kita Terus makin kesini tuh ya Aku makin ngerasa kayak Nyelesain masalah tuh Dulu tuh Aku kalo nyelesain masalah tuh Selalu koar-koar Makanya kan kalo misalnya Ada orang yang bilang Kayak Introvert atau extrovertnya Seseorang itu Dinilai dari Dia menyelesain masalah Misalnya kayak gitu Tapi tuh dulu Gue emang Kalo selesain masalah tuh kayak Koar-koar gitu loh Kayak Ngerti gak sih Kayak Waktu itu aja yang Yang Ada masalah gitu Misalnya aku di JKT gitu Aku kan koar-koar Sama temen-temen aku gitu-gitu Sumpah kayak gitu Aku tuh emang orangnya kayak gitu kan Tapi sekarang tuh jadi kayak Yaudah Iya gue yang salah Ya gak apa-apa Gue minta maaf Gitu-gitu loh Mungkin karena Ngeliat situasi juga gak sih Kadang tuh aku kayak ngeliat Kakak-kakak member yang lain gitu Kalo misalnya Mereka ada salah Oh oke Mereka tuh Mereka tuh Masalahnya tuh beda-beda Sumpah ya Dulu gue barbar banget Sumpah Iya sih Terus aku terkadang kalo misalnya ngeliat Masalah orang lain selesai Setenang itu Gue jadi mikir kayak Iya ya Ngapain gue dulu Kayak gitu Padahal kan kayak gini juga bisa gitu Kayak lebih santai Lebih ini-ini-ini gitu Iya masih Masih gimana ya Masih remaja gitu Sekarang juga masih remaja sih Cuman kayak lebih menyadar aja Apalagi kan Aku ngerasa sekitar aku tuh Orang-orangnya lebih dewasa gitu kan Kalian juga pasti ngerasain kayak gitu kan Bukan gue doang Aku ngerasa Kayak Orang-orang di sekitar aku Umurnya jauh dewasa gitu Misalnya kayak Kayak gue sama Mira Bedanya 5 tahun gitu kan Jadi cara mereka Nyelesain masalah sama kita tuh Kadang kita tuh kayak Oh iya sih Kalo nyelesain masalah Mendingan kayak dia sih Gitu-gitu Iya gak sih Iya kan Betul kan Begitu Terkadang tuh aku Kayak Misalnya hari ini Di jam segini Di jam 12.20 Gue benci sama powerbank Bisa aja 12.25 Gue cinta banget nih Sama powerbanknya Iya gak sih Terkadang Kayak Makanya kalo misalnya curhat tuh Bingung gitu Iya asik Gue mulai pendewasaan nih Umurku seumuran cikre Merasa masih bocil lah Mungkin ada yang kayak gitu Karena dia anak terakhir gak sih Bahkan adek aku aja Kayak selalu dianggap Yang paling kecil gitu Padahal umurnya cuma beda setahun sama aku Kayak Misalnya Dia mau belajar Motor gitu Eh gue mau belajar motor dong Gini 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 Eh ngapain sih lu kan masih kecil Padahal tuh kalo misalnya dipikir Ya umurnya cuma beda setahun gitu Sama aku ya gak sih Jadi kayak Tergantung situasi dan kondisi Iya bener banget Bener banget Asik Iya kali ya Jadi mulai Ngeliat gitu Udah lebih legowo Ini anaknya legowo Atau apa guys Udah capek mungkin berkor-kor dulu Enggak sih Semua butuh waktu dan proses Betul Oh lapang dada Ikhlas Iya sih bener Lebih kayak ke Yaudah lah Sumpah ya gue tuh Dari dulu tuh ya Selalu kayak Mikir gini Kok Ci Jaslin bisa ya Selempeng itu hidupnya Kalo kalian Maksudnya kenal Ci Jaslin Atau osiin Ci Jaslin Ci Jaslin tuh Setenang itu Ngadepin semua masalah Dan selesai gitu Dan selesai Misalnya kayak Aduh handphone gue ilang Misalnya Misalnya handphone gue ilang Kan kalo Kayak kalo misalnya aku ya Aku tuh udah kayak Aduh handphone gue dimana Siapa yang ngambil ini Gue gak tau ketinggalin dimana Blah 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 Kalo dia tuh Ya dicari pelan-pelan Gak usah keluar-keluar Tenang aja Ntar juga ketemu gitu Terus kalo misalnya Dia dapet satu masalah Kayak Aduh gimana nih Gue harus bilang Nyokap gue gini-gini Ya yaudah lah Kita Apa sih namanya Kayak Ci Jaslin tuh kayak Selalu ngomong Yaudah lah Udah Udah kejadian juga Lu mau ngapain gitu Maksudnya Lu mau membantah Juga malah nambah-nambahin masalah Terus kayak Gila nih orang santai banget nih Gue rasa nih kalo ada Ada perang dunia ya Kayaknya dia masih Ini deh Masih main game Kayak Ya udahlah ya Gitu-gitu Udah terjadi Gitu ya Sebenernya kalo dibilangin Cuek kan Engga sih Ci Jaslin tuh sebenernya Care gitu Kayak misalnya aku bilang Aduh Ci gue sakit perut Ih makan Sono gitu-gitu Maksudnya kayak Hal-hal kecil tuh Maksudnya dia gak cuek gitu loh Dia care Cuman kalo misalnya Bukan cuek Tapi Lebih kayak Gak mau Membesar-besarkan aja gitu Iya gak sih Sumpah dia santunya maksimal sih Iya gak sih Mungkin karena Dia udah Terlatih Kesabarannya Dengan game-game itu ya Jadi dia kalo menghadapi dunia Aplek Jakarta yang keras ini Jadi dia sudah terbiasa gitu ya Tenang ya berarti orangnya Iya Tenang sih dia orangnya Enak gitu Semoga nanti Saya bisa jadi orang Seperti itu ya Bener juga Dah Pergi Salam dari Binjai Itu banyak banget guys Orang-orang pada Pada Apa sih namanya Pada Tonjok-tonjokin Pohon pisang Terus Pada bilang Salam dari Binjai Salam dari Binjai Semoga ya Allah kan Ngangong-ngangong Amin Salam dari Binjai Sumpah banyak banget Kayak Aku tuh semalam scroll tiktok Tau gak sih guys Aku tuh Kayak Gue Apa Udah mau tidur Gitu kan Dampak tidur Eh Terus tiba-tiba kepikiran Sumpah ya gue emang freak Si orangnya Kayak gue menyadari Gue freak juga Kayak aku tuh Kadang tidur Tidur nih Pas aku tidur Aku tuh lagi Bukan gak halu Aku lagi ngebayangin Kalau aku scroll tiktok Yaudah gue bangun Gue scroll tiktok Pas liat jam Tiba-tiba udah azan Bukan Bukan liat jam sih Kayak Apa Denger azan Wah tiba-tiba kayak Udah azan gitu Jadi aku menonton Semua video Yang ada di tiktok sih Gak semua juga Cuman kayak kebanyakan Ntar aku buat kayak gitu juga Oke Ditunggu Jangan lupa teks saya ya Gak mau buat juga Aduh Disini gak ada Pohon pisang Disini ada Pohon Pohon toge Adanya Gue dari binjai Nanti gue buat kayak gitu juga Laga gue Jadi TL tiktok Isinya apa Aku sih kebanyakan TL tiktok tuh Isi Teren-teren tiktok Aju sih Ya isi-isi Kayak Orang-orang Joget Gitu-gitu Salam dari bojong Ih udah lama Gak liat Pohon beringin Iya pohon toge Adanya disini Saya jago tuh Kalo pohon toge Kecil Di efek Ada pohon apalah Pohon apa ya Gak tau sih Gimana semalam curhat sama Onil Eh sumpah ya Itu kan aku checklist satu ya Semua orang tuh pada ngiranya Onil tuh ngeblok gue Padahal enggak Enggak weh Onil tuh enggak Enggak si jahat itu sih Sebenernya Itu emang aneh aja Sebenernya Aku emang mau ceritain Aku tuh kadang Aku pengen ceritain sesuatu yang sedih Tapi menurut gue kayak Ini orangnya Susah nih Diajak serius nih Yaudah Jadinya bercandain gitu Gak jadi serius Jadi kalo aku Kalau mau cerita Liat orangnya dulu Nih gue liat-liat Aroma-aromanya nih Orang lagi receh banget nih Tuh Di efek sadenya Pohon duit Waduh Itu ada lulu Kenapa hujan-hujan Semalam aku juga Gak tau Aku cuman taunya Mirang Lagi di kosan lulu Gitu doang Aku gak tau Lah kalo apel tuh Ada pohonnya Atau gimana Apel emang ada pohonnya Gak sih Nanti gue udah buat Gak Eh gak FWP kan Kesel Iya sih Kecoa Oh Iya Emang Si siapa tuh namanya Si lulu sama Adele tuh Takut kecoa Lah pernah manjat pohon Aduh Gak Gak pernah manjat pohon Kapan bikin JGTV lagi Tentang mobil Gak tau sih Mungkin setelah Setelah Kegiatannya Agak melonggar Laki bener Teriakan Kalau lo takut sama kecoa Gak takut sih Cuman lebih kayak Kejiji aja Cuman kalau takut sih Biasa aja sih BTW kalian ada yang Dapet tiket gak guys Dari hari Jumat Sampai hari Minggu Tiket buat nonton Theater offline Kalau ada Jangan lupa bertemu Setiap hari Dengan saya Dapet online Dapet Dapet Ya gak apa-apa Dapet lah hari Minggu Hari Minggu tuh show nya SG ya Minggu Apa Sabtu Apa Sabtu Yang SG Aku ngejokiin orang sih Oh Jokiin Saya tim online aja Iya gak apa-apa Lo tiga show ya lah Semangat Iya makasih ya Sebenernya aku Kalau misalnya Banyak kegiatan Sabtu Minggu gitu Sebenernya seneng-seneng aja sih Kayak Ketemu member juga Atau gue juga yang dapet fans Gitu kan Jadi kayak Tapi dibilang capek ya Capek Tapi Seneng gitu Gimana tuh maksudnya Gitu Kayak Beli minuman Gitu-gitu Yang aku tunggu-tunggu Sebenernya kayak Vibes backstage Gitu-gitu loh Kalian juga hari ini Ada yang Dapet sesuatu Gaks Aku hari ini ada 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 kegiatan loh guys Senengnya Karena Karena rame-rame gitu Itu kan Iya bener Pokoknya nih ya Kalau misalnya Kalau misalnya kalian Baru pertama kali nih Nonton Nonton showroom aku Pokoknya aku cuman mau bilang Saya tuh orangnya Gak bisa sendirian Bahkan kalau misalnya Aku lagi me time Aku telpon siapapun Kayak Tolong samperin gue Gue gak bisa Aku gak bisa sendirian Tolongnya Jadi Mungkin kayak Satu keluarga aku Juga gitu Tau guys Kayak Apa sih namanya Mungkin gak bisa Udah kebiasa rame gitu Jadi Jadi waktu kehilangan Satu orang Itu tuh semua Apa ya guys Kalau takut kehilangan Pokoknya takut kehilangan Sampai kayak Gue teater aja Dijemputnya sekeluarga Sumpah gak bong Itu Pas Akhir tahun Sama pas awal tahun Itu sumpah Apa sih itu namanya Sumpah pas Baru Terus kita Kita itu Suatu keluarga Biasanya kan tidur Kamar masing-masing kan Ini gak Ini kita tidur Di ruang tengah Bener-bener semuanya Aku kan ada sofa bed kan Aku ada sofa bed kan Terus kayak Yaudah tidur disitu Apa ya Dua orang tidur disitu Sisanya tidur Sampai kita tuh Beli kasur lesehan Padahal kita punya Kasur yang tinggi gitu Kita beli kasur lesehan Supaya Buat disitu Buat di tengah-tengah itu Gara-gara ya kita Satu Satu keluarga tuh Bener-bener Setakut itu Kadang gue juga Kayak jam tiga Kayak gue liat Oh bokap Keluarga gue masih ada Bokap gue masih ada Kayak gitu Apa sih itu guys Namanya Kalau takut kehilangan gitu Takut kehilangan orang ya Takut ditinggal gitu Sampai Aku bener-bener latihan pulang jam Juliet Namanya Namanya Juliet Iya itu 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 Pokoknya Pas Abis Apa sih namanya Iya Itu trauma Bener-bener Trauma gitu sih Bukan posesif Itu trauma pas Mami aku abis meninggal Pas mami aku abis meninggal Terus kita kayak Pertama tidur kan Di kasur Sendiri-sendiri Tapi bener-bener Tidur itu Terus abis itu Kita Yaudah tidurnya bareng-bareng gitu Sampai Aku gak boleh nginep Sama JMT Gak boleh Terus kayak Pokoknya lebih posesif gitu deh Papi aku Terus kayak Ngapain lagi ya Kecuali ada kegiatan ya Kalau kegiatan Dijemputnya juga Dijemputnya juga Sekeluarga Walaupun jam berapa itu Jam 12 Jam 1 Jam 2 Ditemputnya bener-bener Sekeluarga Terus Kita ada kepikiran kan Oh awal tahun Kita pindah-pindah Ke kamar deh gitu Tapi gak Sampai bulan Sampai bulan Mei deh Eh Maret Apa April gitu Maret Sampai April April abis itu Mau Mei kan Mau Mei tuh Itu udah berarti Udah lebih 7 bulanan Ditinggal Terus kayak Udah mau April Pas Mei kan Papi aku sama Sama adek aku Ulang tahun kan Terus disitu tuh Yang bikin kita Mau tidur Di kamar lagi Karena Abang aku minta Ganti kasur Abang aku bilang Mau minta ganti kasur Kayak Kayak yang Kayak yang Apa sih namanya Kayak yang Di tiktok-tiktok Gitu loh Kasur lesehan Gitu Ya kan Terus Aku juga Pokoknya Kita Tidur Masing-masing Di kamar tuh Karena ada alasan Terus Apa Waktu itu Abang aku pasang TV baru juga kan Jadi kayak Oh yaudah Ini alasan gue Buat tidur Terus Pas tidur Eh mulai deh Kayak Nyaman-nyaman Udah deh Sampai sekarang Gitu Terus Baru sekarang juga Aku dibole-bolehin Kayak nginep Sama JMT Gitu Dulu mah Kayak Enggak banget sih Dulu tuh Kalau enggak Kalau Maksudnya Kalau misalnya Enggak kegiatan Yaudah Enggak usah pergi Mendingan kayak Lu bareng kita aja Gitu Paham banget Sama konsepnya Iya enggak tau sih Mungkin karena Apa yang aku pikir tuh Apa kayak Gue doang yang ngerasa Ternyata kayak Satu keluarga juga ngerasa Gitu Tapi Jadi kayak Lebih ini sih Lebih kayak Misalnya Kayak Menjaga Rasa Satu sama lain Gitu loh Misalnya kayak Pokoknya Sebelum apa Emang aku sih Sebenernya dari dulu Mungkin ini aneh ya Aneh di Di mata kalian gitu Aneh Tapi kalau misalnya Aku Aneh Ada gak sih guys Kalian yang kayak Kalau misalnya mau tidur Salim dulu Iya gak sih Salim dulu sama orto Tapi gue kan cerita ya Ke JMT Tapi kayak Mereka tuh bilang Hah Kok salim sih Iya sih Emang aneh sih Cuman Gak tau ya Gue dari kecil tuh kayak gitu Makanya gue kayak Aku pikir ini hal yang normal Tapi Kenapa Banyak yang bilang Kok Gitu Tapi seru sih Sumpah aku Tuh kayak bersyukur banget ya Ada Apa sih namanya Kayak Punya keluarga kayak gini Pertama Keluarga gue tuh Jarang banget kayak Sedih gitu Kayak Selalu humor Misalnya kita ada Satu masalah Ada aja yang dipercandain Gue juga bingung gitu Pokoknya keluarga saya tuh Sangat humoris Kedua Aku ngerasa kayak Ngeliat orang-orang sih Tapi gak semua ya Kayak udah banyak banget Yang gak Maksudnya udah jarang Banget keluarga yang makan bareng Satu meja gitu Dan kayak Gue Sampai sekarang tuh Maksudnya aku masih ngerasain gitu Ibar Nih Jadi kalo misalnya di rumah aku ya Kalo mau kegiatan Pokoknya gak boleh pergi Kalo belum makan Jadi even Lu di luar Gak makan Ya Lu masih kenyang gitu Karena lu di rumah makan gitu Jadi misalnya aku kenyang banget Tapi papi aku mau pergi Tapi aku kenyang banget nih Yaudah gak apa-apa Yang penting di meja makan gitu Mau lu minum kek Mau lu makan lauknya doang Atau gak ngapa-ngapain Atau main hp Yang penting lu temenin gitu Kayak gitu sih Aku gak pernah semeja Karena gak pernah semeja Aku juga dulu Gak di meja kok Aku dulu Emang ada meja makan Cuman kita Orangnya Lebih suka lesehan ya bun Jadi Aku makannya bener-bener Di ruang keluarga Tapi kayak Yang penting tuh bareng gitu loh Bukan karena di meja makan Bareng-bareng Bukan karena meja makannya Sebenernya Yang penting tuh kayak Bareng-bareng gitu loh Tapi Gak enaknya sih Gak enaknya Di keluarga gue tuh Jadi gak bisa Apa ya Emang gak ada privacy Sama sekali sih Bener-bener gak ada Gak ada itu Misalnya kayak Aku punya Tabungan nih Aku mau labung Gak bisa Pasti ketahuan Yakin Ketahuan Gak bener-bener Gak ada privasi itu Dan gak tau kenapa Jadi kalo misalnya Punya sesuatu Jadi cerita gitu Terus ceritanya bareng-bareng Iya apapun terbuka sih Sebenernya enak Cuman Jadi misalnya nih Misalnya Gue teleponan sama JMT Gue lagi ada masalah Misalnya karena Powerbanknya ilang Ya aku kan Aku tuh Gak boleh Gak boleh sendirian di kamar gitu Misalnya Yang lain lagi di bawah Terus tiba-tiba gue di kamar sendiri Gak boleh gitu Apa harus turun Kalo mau teleponan Yang di bawah aja Emang kenapa gitu kan Jadi Kalo misalnya kalian sering Dengar live showroom aku Kalo misalnya kalian denger Live showroom aku Terus kayak Suka ada suara mbakku Suara TV gimana Aku tuh live showroomnya Emang di bawah Kecuali aku bilang Live showroomnya pengen di kamar Soalnya ini kayak Mau Mau waktu itu Mau apa sih namanya Bikin konten yang Jedak-jeduk itu kan Nah baru Kayak Oh yaudah Gak apa-apa Tapi sebisa mungkin ya di bawah Gitu Itu Papi aku banget sih Cuman kayak Gak enaknya gitu Misalnya Terus ntar Udah selesai teleponan Mbak gue nanya Powerbank siapa kak Yang ilang Oh Powerbank ini Ini Jadi kayak Ya gak apa-apa sih sebenernya Cuman kayak Terkadang tuh kayak Kan masalah orang tua Sama masalah remaja Kayak remaja Apa sih Kesenggol dikit aja Orang kadang diomongin kan Jadi kayak Apa Terkadang kayak Jangan kayak gitu Gini-gini-gini Tapi nyebelin juga sih Terus terkadang Misalnya nih aku ada Musuhan sama Lulu Misalnya ya Terus kayak gini Pasti nanti ada aku Kapan-kapan kayak gitu Kayak gini Ngomong kayak gini Lu gak main sama si Lulu Gitu Padahal kayak dia tau Kalau misalnya aku musuhan sama Lulu Misalnya gitu Tapi kayak diledekin gitu Karena Tau masalahnya gitu Ya gak sih Kayak Ya gitu deh pokoknya Agak sulit Tapi Ya enaknya ya Jadi gak ada Privacy Jadi kayak gak ada yang kita kepoin gitu loh Ya ada enaknya Ada enggaknya juga Nih Apalagi ini paling membagongkan Gue kesel banget Sebenernya Di keluarga aku itu Gak ada Privacy pinnya Jadi kayak Emang sih Kalau misalnya handphone Kita emang harus dibikin pinnya gitu Bikin Cuman kita sekeluarga harus tau Gitu kan Tapi Enak sih Maksudnya kita bisa buka handphone Bokap gitu Tanpa ada yang dirahasiain Aku juga Ya kalau mau liat handphone gue Ya liat aja gitu Asal jangan ngadi-ngadi gitu kan Aku tuh paling gak bolehin keluarga aku buka twitter Apalagi mbak aku Karena apa? Karena twitter itu rawan kepencet bun Ntar tiba-tiba gue kepencet Tweet yang gak-enggak kan Membagongkan gitu ya Sangat membagongkan Jadi apa aja Maksudnya Boleh yaudah lu mau pinjem boleh Tapi asal Kayak pinjemnya sewajarnya lah gitu Tapi gak enaknya tau gak sih guys Apa? Orang ini minta hotspot Jadi sesukanya mereka gitu Kadang handphone bokap gue Yang jarang dipake gitu Itu ampe panas banget Karena dipakein hotspot sama adek aku Kayak kata sandinya Jadi tuh ya Kalian punya gak sih kayak gini Satu kata sandi buat satu keluarga Itu keluarga aku banget Itu kata sandinya Pokoknya apapun akunnya mau Kecuali aku akun JKT ya itu beda Misalnya aku mau bikin akun Misalnya adek aku punya akun Instagram Abang aku juga punya akun Instagram Papi aku juga punya akun Instagram Itu kata sandinya semua sama Mau akun Gmail Kata sandinya sama Pokoknya Kata sandinya Semuanya sama Jadi bener-bener gue gak ada privacy sama sekali Cuman karena digituin Jeninya tuh kita tau menghargai gitu loh Kalau menurut aku sih ya Tau menghargai kayak Ya gak berani lah Balas-balas DM gitu Gak berani sih Baca-baca DM gitu Sumpah Sama banget Sama semuanya Bener-bener kayak Sama Kecuali pin ATM Kalau pin ATM beda-beda Cuman ya tau gitu Apalagi misalnya bikin akun gitu-gitu Atau bikin password Pokoknya setiap password pasti Passwordnya itu Password wifi juga itu Password wifi yang atas yang bawah juga sama aja Sumpah Itu semua Jadi kalau misalnya Kayak papi akun misalnya gak ngerti Eh masukin akun papa dong ke ini-ini-ini Terus Yaudah kita tinggal masukin Gmailnya ya Kata sandinya kita udah tau gitu Kacau kompak Iya sih Terus sampe Di handphone aku tuh ada Ada akun aku Ada akun aku JKT Tapi aku doang yang pegang Ada akun aku Ada akun ade aku Ada akun abang aku Papi aku sama mbak aku Akun Instagram Di Instagram nih di Instagram gue Di aku Terus di abang aku juga ada Akun aku gak ada Kalau di abang aku Jadi kalau misalnya Aku juga suka baca DM-DM kalian Misalnya kalian DM ade aku Atau DM abang aku gitu Aku baca kok Tenang aja Jangan sampe keceplosan lah Lu kan suka ngomong Maksudnya Keceplosan Kata sandinya ya Gak mungkin lah Kalau password sama semua bisa bahaya Tapi Ya ini passwordnya sulit sih Ini ada yang Selamat ulang tahun ya bang Abangnya Ola Iya saya baca Saya baca kok Tenang aja Bahaya nih Gak lah guys Tapi kayak ini Apa sih namanya Ya kita-kita doang gitu loh Santai aja Santai 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 Kakak usah yang sok paling panik dah Ya elah Santai aja Sebenernya gak sama semua sih Yang kita tau-tau aja gitu loh Gak sampe bener-bener semuanya sama Kayak misalnya Ini-ini Tapi ditambahin apa gitu Jadi gak semuanya sebenernya Alah santai Kita yang panik Gak kok guys Tenang aja Dan apa sih namanya Gak sepenting itu kok Paling cuman kayak Beda ya Misalnya kalau misalnya Rekening atau apa gitu Ya kata Sandinya beda lah Pasti Kan pribadi gitu kan Paling ini tuh Maksud aku yang sama itu Kayak misalnya Kata Sandi Hotspot HP Itu kita sama gitu loh Bukan yang Bener-bener semuanya sama Ngerti kan Kayak masih password wifi Gitu-gitu masih sama Ya orang kalau misalnya tau password wifi rumah gue juga Ya udahlah gak apa-apa gitu kan ya Misalnya kita juga gak apa sih namanya Apa sih namanya bayarnya juga gak nambah kan kalau orangnya makin banyak yang pake Kata Sandi Kata Sandi hotspotnya apa Aduh Aduh Mau coba adik keluarga ku Iya gak sampe yang semuanya Sampe kayak Apa sih Nomor rekening gitu sama Enggak enggak lah Ya aneh juga kalau kayak gitu Itu mah nyari masalah namanya Ya gak sih Gak semua-semuanya Kata Sandinya aduh Jadi mau join circle keluarga lu Aduh bun udah jam 12.45 bun Itu sebenernya kayak gitu Emang karena gak sengaja aja sih Jadi dulu waktu aku kecil gitu Aku kayak gak ngerti kan Bikin password-password gitu Terus abang aku Bikin passwordnya Yang itu Yang dia Yang dia pake sekarang Yaudah jadi keterusan semuanya Kayak gitu Kata Sandinya orang Batok Kata Sandinya aduh Aduh PWnya assalamualaikum Eh guys BTW kayaknya aku harus Ini dej Enggak ini passwordnya Enggak segampang itu sih Sinambela 123 Itu Itu aneh sih Kegiatan jam berapa Oh tuh kegiatannya Jam 1 guys Tapi jam segini aku belum ATW Ah tidak Yaudah deh aku bacain deh Ini ada Kak Nasuran lagi kelas Dari Ada Kak Videls juga Makasih ya gifnya Ada Kak Gilang juga Makasih Semuanya gifnya Seru banget lagian Yaudah deh Besok kan tenang aja guys Aku kan secara rum setiap hari Kita baca deh nih Dari Ada Kak Siapa nih namanya Ada Kak Alifahmi Ada Kak Fermain Kapas Ada Kak Andri Ada Kak Alifahmi Ada Kak Alfian Ada Kak Videls Kak Oni Kak Firya Kak Bayu Kak Nigel Kak Savitri Kak Gilang Dan Kak Nasron Terima kasih Dan kalian semuanya Makasih ya Makasih udah dengerin Kebahagiaan saya hari ini Dadah Iya nih gue telat Aduh Besok Besok showroom lagi ya guys Dadah Makasih Bye 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 selamat menikmati